Gak punya uang kan juga bikin kita stress Iya betul, gak misalkan sempat kota besar sih Stress, iya Karena gak punya uang pengguna, jadi Kalo kata orang tuh, kamu jangan I atur uang, tapi atur lah uangmu Halo selamat menikmati kocok Kocok, we call you grow Kembali lagi di episode mudah buku Dalam buku, saya college of money Karya Morgan Husser Ups Oke, kita sekarang udah ada di bar 10 Yang berjudul Save money atau Menabung Di bab ini, saya menulis itu Mencoba ngeyakinkan Para pembaca buat membuat uang Tapi, itu aneh gak sih? Masa, seorang menulis itu Nyuruh orang Nyuruh orang buat menghematnya Siapa anda? Iya, iya Masa, orang perlu diakinkan menabung Gitu, itu yang diperlukan itu Kenapa orang harus diakinkan menabung Padahal itu sebuah keharusan Kita ambil itu Oke, jadi Jadi, di kocok ini Itu, melewati tingkat Tentu Orang itu diterima Menjadi tingkat nombong Ada yang mereka yang memang suka nabung Ada mereka yang merasa gak bisa nabung Ada mereka yang bahkan merasa gak perlu Bukan nabung Yang bukan udah agak cukup Jadi, mereka gak perlu Enggak menabung Nah, ini buat dua yang terakhir Yang buat gak bisa nabung Sama yang gak mau nabung Nah, ide pertamanya itu sederhana Tapi, gampang diabaikan Itu, bahwa Membangun KA itu gak terhubungannya Dengan pendapatan Oh, bisa Nah, itu Jadi, gak ada hubungannya dengan pendapatan Atau hasil investasi Hmm Yang banyak orang sediakan Wah, ini pendapatan yang besar Otomatis bisa jadi kaya Oh, iya Atau investasi yang banyak Itu akan mendapat return yang banyak Udungnya bisa nilai Dan juga bisa menjadi kekayaan Padahal Gak ada hubungannya Ini Dan yang paling rata itu adalah Dengan tagungan, kemalahan Maksud nilai ketahuan Hmm Dengan tingkat, nah Dimiliki oleh seorang Oke, ini Cerita yang pertama yang saya baca di buku ini Ya, soal minyak pada tahun 1970-an Hmm Nah, pada 1970-an Itu sebenernya tampak Kayak kehabisan minyak segitu Perhitungannya tidak sulit Ekonomi global Yang menggunakan minyak Terus ekonomi global tumbuh Dan jumlah minyak yang kita ukur itu Tidak bisa mengimbangi Dan kebetulan Sama minyak yang dihasilkan Itu gak sama Iya Supaya gimannya gak seimbang Gak seimbang Gak seimbang Jadi kebetulan selama-selama minyak Nah, terus Kami tidak kehabisan minyak Tapi Bukan hanya karena Kami menukar lebih banyak minyak Hmm Atau bahkan menjadi lebih baik Dalam menguatannya dari tanah Alhamdulillah besar kami Mengatasi krisis minyak adalah Karena kami mulai membangun Mobil, pabrik, dan rumah yang lebih hemat energi Oh berarti kebetulan minyak itu malah Cuma yang dikurangi Hmm Makanya terjadi krisis minyak Yes Hmm Jadi mereka Membangun mobil, pabrik, dan rumah yang lebih hemat energi lah Hmm Yang lebih butuh sedikit minyak Hmm Lebih sedikit minyak Terus Amerika juga menggunakan 60% Lebih sedikit energi per dollar Dari BDIB Saat ini dibandingnya pada tahun 1995 Hmm Karena mil per galon Semua pendagang ini di jalan Telah berlibat ganda sejak 1975 Hmm Jadi soalnya itu buat menghemat energinya itu ya Ya Kayak kita ngapun buat minyaknya itu gak sih Kayak kita hapus Si menin minyaknya ini buat besok itu Iya Kalau kita gunain semua minyak itu di tahun itu juga Atau saat tahun yang deket itu 1950-an tahun 60-an Mungkin di tahun ini Itu gak bisa tetap minyak Masih ada rongga Juga rongga Mungkin Kalaupun ada tapi kayak sedikit Iya Karena di dulu kita gak ngagung atau gak simpan itu minyak Dan ada pasti kan Malah lunca Nah itu lebih mahal juga dari yang sekarang pasti Nah itu juga berlaku Gak cuma buat minyak Tapi juga bisa berlaku buat orang kita Iya Kalau kita habisin semua uang kita di masa sekarang Terus kita gak tau nih kita akan gimana Ya Seperti tanda yang datang Iya Seperti tanda yang datang Atau 5 tahun mungkin Ya kita udah selalu gingungan sama uang gitu Mungkin kita sekarang bisa foya-foya Terus gak tau Iya Kondisi finansial Kondisi pasar Kondisi kantor yang sekarang Masih ada atau enggak Mungkin Ya Terus kayak Ini penghematan dan Penghematan pribadi Dan efisiensi keuangan adalah bagian dari persamaan uang yang lebih dapat Kita kendalikan dan memiliki peruang 100% untuk menjadi se-efektif sekarang ini di masa depan Oh Oke Ya sih kalau yang banyak juga ini Kalau misal Orang-orang itu pandang membangun kekayaan sebagai sesuatu yang bakal Ehm Mbutuhin lebih banyak uang atau Invasi yang besar Ehm Mungkin ya bakalnya jika krisis pada tahun 90 sebelum itu Krisisinya apa Iya Dan Jangan menunjukkan kayak misal Lihat Wah di masa depan pak keras sulit kayaknya Mungkin pak keras gitu sih Ini ada cerita dari penulis nih Ehm Cuma buat Apa ya Istilahnya aja segini Misalnya Misalnya Aku Investor Sama Kak Yuscha juga Investor itu Kita punya kekayaan yang sama Nah bedanya Kak Yuscha ini lebih bisa Ehm Lebih piter lah buat Investor nya gitu Daripada aku Dia udah bisa Ehm Menyarikan itu 12% per tahun Sedangkan aku cuman 0% per tahun Tapi bedanya lagi Aku tuh lebih bisa untuk Mengelola pengeluaran nya gitu Oh Bisa mengingatnya Pengeluaran nya itu lebih sedikit daripada Yang kami tak keluarkan pertahun nya gitu Jadi Ehm Misalnya Panik saya itu mengeluarkan setelah Dari penghasilnya itu Sedangkan aku cuma Mengeluarin beberapa persen Dari penghasilanku Dari yang lainnya Itu lebih banyak aku tabung Itu bakalan lebih Efektif Kalau Kita itu mengeluarin Uangnya itu lebih sedikit Dari kaca Hal itu Ya kita coba segal Return nya itu ya Ya sih Tapi memang Ehm Mungkin Poneksi antara investasi Sama tabungan Itu juga itu sih Karena Investasi kan Otomatis mendapatkan return Nah Dari return itu Apakah kita akan Buat tabung Atau Kita buat Orang lagi Itu juga soalnya Poin nya lewat juga sih Antara investasi Sama tabungan Oke, jadi setelah dengar dari dua cerita yang di buku ini itu, ada juga yang intanya itu melewati tingkat pendapatan tertentu yang dibutuhkan itu hanyalah apa yang ada di bawah ekonomiannya sebenarnya. Jadi yang mungkin pembelian atau pengeluaran dari hasil pendapatan kita itu terkandung pada ekonomi kita sendiri. Jadi kita mau spend banget atau kita mau spend sedikit atau kita mau menabung semuanya, itu terkandung pada ekonomi dan setelahnya. Sudah dijelaskan di awal baginya juga sih, kalau memang itu salah satu faktor, cuma satu faktor itu yang bisa kita kendalikan untuk kekurangan itu. Karena yang lain itu kan nggak bisa kita kendalikan, kalau keuangan itu nggak bisa. Iya, itu kan profesional lah. Yang kita punya apa, kepuasan namanya ya atas diri kita sendiri. Iya, susah. Mungkin ada cerita pribadi yang dikatakan dari Kak Miltan. Yang ngeliat sama kamu. Mungkin dari aku itu, dari kecil itu dia sering buat nabung gitu. Apa yang kamu tau pengen apa gitu, kamu harus nabung dulu. Nanti kurangnya biar orang tua yang nambahin gitu. Jadi prinsipku dari awal itu kayak, aku nabung itu ya karena aku pengen sesuatu gitu. Ada tujuannya. Iya. Tapi karena aku baca ini, baca guru psychology of money, ini aku jadi Pak Sabi. Kalau ternyata nabung itu nggak perlu kelasan, nggak perlu tujuan. Karena nabung itu sebuah kelasan gitu loh. Kita nggak tahu ke depannya itu bakalan ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita nabung itu juga bisa bikin kita itu lebih ngurangi stress kita terkait keuangan gitu loh. Yang belum bisa kita prediksi ya ke depannya. Berikutnya aku kan juga bikin kita stress. Iya. Kalau misalkan sepatutnya besar sih. Stress. Iya. Karena nggak punya uang. Benar. Jadi. Kalau dari aku yang sama ternyata dari kecil itu. Kalau kamu mau sesuatu. Kamu harus nabung dulu. Usaha dulu buat dapetin banyak pengen beli mainan barbie lah. Kalau mau beli ini kamu harus nabung dulu dari uang saja. Dan dari kecil itu udah beliasain buat. Kalau jajan nya itu di sisain. Itu buat beli kayak mainan. Iya. Terus buat beli jajan nya apa yang tak beli gitu kan. Dan terus di akhir-akhir ini. Dan juga di apa. Waktu baca buku ini. Oh iya. Yang aku dapet dari dulu sampai sekarang. Aku itu bukan cuma karena aku mau sesuatu. Atau karena aku mau menghemat uang. Tapi aku juga bisa lebih disiplin. Lebih apa ya. Lebih bisa natur uang. Kalau kata orang tuh. Kamu jangan diatur uang. Tapi aturlah uangmu. Oh iya. Bener lah. Jadi lebih ke. Oh iya. Aku nabung. Tapi bukan karena aku mau. Pengen beli jembang. Pengen beli ini. Pengen beli itu. Tapi aku mau menyiapkan sesuatu di masa depanku. Biar ke depannya itu. Di masa depan. Aku lebih hangun. Dan juga lebih ngerasa tenang. Juga aja sih. Ya. Itu memang salah satu poin dari buku ini. Dari buku ini. Karena emang gak perlu luas khusus. Untuk pengen beli jembang. Karena ya. Kalau dia mau mencapai penulis. Dan menurut saya juga benar. Enabung itu sebuah garisan. Semua orang harus. Dan juga inginnya itu. Di babung itu. Adalah fleksibilitas. Dan pendali. Atas uang yang kalian punya. Jadi karena. Kalau misalkan enabung. Untuk. Misalkan mau beli mobil. Mau beli rumah. Itu gak apa-apa. Itu bagus. Cuman. Dengan kalinya itu. Cuman. Itu sama asia. Kalian gak punya fleksibilitas. Atas uang. Karena udah. Gitu. Jadi kayak. Wah. Mau. Tiba-tiba. Misalkan orang tua sakit. Lalu gimana. Duh. Bagus. Baca ban mobil lagi. Udah. Itu 10%. Udah. Itu 10% menuju. Masih lahir. Gitu lah. Tapi harus kurang. Buat. Global. Misalnya. Dan juga. Itu dijelasin. Kalau misal. Ya lu mau minta ragu di bank. Dengan 0%. Itu. Menghasilkan pengembangan yang. Banyak. Yang gede juga sebenarnya. Kalau jalan. Lama ya. Yang kita nabung lama ya. Cuman. Minusnya. Dia tuh gak bisa. Dengan fleksibel. Menggunakan waktu itu. Kan misalnya. Kalau di situ. Kita harus. Mungkin. Namunan lah. Setahun. Dua tahun. Jadi kalau misal. Ada kebutuhan yang ada kan. Atau misal. Market lagi. Enak nih. Tiba-tiba invest. Tiba-tiba. Karena kualitas. Dan nanti banget. Ya itu. Jadi itu disebut. Kayak apa ya. Waktu. Tua fleksibilitas. Waktu. Dan mengendali. Waktu uang. Itu. Dibut. Pengembalian. Tersebut. Tiba-tiba. 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 Mungkin. Ada kesimpulan. Tiba-tiba. Kalau. Dari aku. Yang setelah. Baca waktu ini. Sama yang aku ngomongin tadi. Menabung itu gak cuma. Karena kita mau beli rumah. Mau beli. Mobil. Mau beli. Ketujuan. Ada tujuan. Tapi kita juga. Kita wajib nabung buat. Masa depan kita juga. Kita gak akan tau. Buat kedepannya kita. Bakalan jadi apa. Atau. Kita akan menghadapi. Bisis. Atau. Keadaan yang kemana. Contohnya. 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 Kan kita gak pernah. Tahu. Tiba-tiba. 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 Jadi. Ekonominya. Lagi buru juga. Dan buat. Eee. Nampung itu gak cuma. Buat simpan. Uang. Aja. Tapi. Juga. Maksud kita. Buat lebih disiplin. Dan juga. Lebih bisa gak tau. Uang. Ngomongin. Fleksibilitas waktu. Fleksibilitas. Kuang. Misalnya. Memang. Nah. Buat temen-temen. Yang punya bisnis. Dan. Pengen waktunya. Lebih fleksibel. Lebih jadi atur. Kita di gotso. Punya alat-alat. Yang bisa membantu. Temen-temen. Buat lebih fleksibel. Yes. Dengan. Cuman ada. Merjinter kasir. Kayak printer kasir itu. Temen-temen gak perlu. Lagi nulis nota. Secara manual. Baru dibulis. Tidak perlu. Tidak perlu. Temen-temen. Tinggal langsung. Klik print aja. Nanti notanya. Maka langsung. Ke print. Jadi itu. Lebih kira waktu. Dan juga. Harga pilih. Di kotak itu. Terjangkau. Jadi. Lebih imat uang. Waktunya. Terjangkau. 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 Sekian dari kami. Untuk Budak Buku kali ini. Sampai ketemu lagi. Di Budak Buku Jawa. Jangan lupa. God Sob. We got you grow.